Pemisahibunan aplikator Indonesia HP bersama Ikatan Nasional Konsultan Indonesia in Kindo, Jawa Barat pastikan proses pengerjaan suatu bangunan agar berjalan sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh tenaga profesional. Hal tersebut mengingat adanya kasus atap bangunan sekolah roboh yang terjadi di Kabupaten Bogor yang diindikasi adanya kesalahan prosedur dalam proses pengerjaan bangunan. Berkaca dari kasus atap bangunan sekolah tingkat SMA roboh yang terjadi di Kabupaten Bogor Himpunan aplikator Indonesia HP bersama Ikatan Nasional Konsultan Indonesia in Kindo, Jawa Barat memberikan tanggapannya dalam press release yang digelar di kantor Bandung TV, Kota Bandung, Kabin Sore. Ketua Umum Himpunan Aplikator Indonesia HP, Dr. Muhammad Soleh menjelaskan bahwa kasus atap roboh bangunan SMA tersebut terjadi lantaran adanya kesalahan prosedur dalam proses pengerjaan bangunan. Maka dari itu HP selaku asosiasi yang menaungi tenaga aplikator meminta agar seluatu proyek pembangunan dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan oleh tenaga profesional bahkan bila perlu harus bersertifikasi. Secara teknis kami tidak akan membahasnya, tapi kami lebih penting lagi fokus pada supaya bagaimana caranya ke depan tidak terulang kegiatan seperti SMA 1 yang diagamkan. Senada dengan HP, Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia in Kindo, DPP Jawa Barat, Ugan Juanda pun menjelaskan bahwa proses pembangunan suatu objek bangunan harus melalui beberapa tahapan. Dimulai dari perencanaan material, serta tenaga atau aplikator yang profesional. Diharapkan kasus robohnya atap bangunan sekolah yang terjadi di Kabupaten Bogor tidak terulang kembali dan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak menimbulkan korban jiwa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV